halo semua, jumpa lagi di e-chat e-tip Bampin jadi hari ini, saya mau ngajak kalian masih ada nih bak, makanan cuma Rp7.000 di Jakarta bisa kenyang WHAT?! sudah Rp7.000, nggak nyampe cemang di diskon 50% wow oh weh, 3.5 dong 3.5 Bos gokil masih kucingnya Rp4.000 nah, masih rehala sih kucing kan? jadi gue mau ngajak kalian nih coba sebuah tempat makan dia ada di Dara Ben Hill gue mau ngajak kalian buat ngeliat ini tempat makan yang dia katanya punya 30 jenis sambal jadi kita langsung under ya kesana kita lihat gimana nih sambalnya bakal pedes apa nggak selanjutnya sambal juga, apalagi kita nggak ngertau ya iya kita kesana, cuma sebelum kita under way pastikan dong temen-temen semua temen-temen subscribe ke temen-temen yang begini supaya kalian nggak ketinggalan gue lebih support video jadi kita under way yang baba, udah siap nih terus under way menuju Ben Hill let's go! אז jadi di sini massage которое MAY INVES LIKE INGRESE DURING out what did what ye kita masuk yuk bu Eva, spesial sambalnya ini bukan aja masu-masu halo, makanya sambalnya nih, Pak ada berapa jenis sambal sih, Mak? 30 sambal 30? 2 sambal tuh? iya banyak banget, Bos ini ada sambal bawang, sambal korek, sambal terasi mateng sambal pecah, sambal manis, sambal apa aja, sambal ladu hijau, sambal daun darah, sambal bawang, apa ya? yang ini kayak perlu makan sambalnya gua kasih, Pak, pasti ada sambal, kalau ada manis lu bayangin ya, jadi kalau pas ini kalian bisa cobain berbagai jenis sambal dari mulai sambal yang biasa lelias, sampai yang gak pernah lelias ya gua banyak yang belum pernah lihat sih, kayak sambal mercon, gua belum pernah nyoba sambal bajak, pernah gak sih kita? belum ya, tuh, banyak banget sih dan ini instagramnya, bu Eva, spesial sambal jadi kalau kalian pengen lihat katalog makanannya, katalog gak? beli baju, ada di bu Eva, spesial sambal nah, di tanggal 20 nanti grand opening, dia tuh ada promo ya, diskon 50% lu bayangin, sambal harganya cuma Rp3.000-4.000 diskon 50% mbak, saya rumah ratus bos makan pake nasi, kerupuk, sama sarasam deh kita cari bangku dulu, abis itu kita duduk, kita pesen langsung makanan deh, let's go oke, kita mau mesen dulu, gua juga jersey bingung ya sambalnya 30 jenis, kayaknya kita bakal pesen 30-30 nya, Pak ya? iya, gimana? cuman kayaknya gak semuanya kita review, mungkin 10 aja yang the best di sini ya dia konsepnya makanan Indonesia ya ada makanan sesundaannya, ada makanan Jawa-Jawanya ya pilihannya banyak, ada gorengan, ada tahu, ada tempe, ada mendoan, ada jamur crispy, wuhh oh, dia juga ada yang ini ya, nasi box ya? oh, paketan paketan, kalau misalnya kalian mau kondangan, atau misalkan kalian ada acara buat sunatan kalian butuh bandok tuh, dan dia juga ada paket buat makan sini misalnya kalian bingung mau misalnya apa, ada paketannya dari Rp15.000-Rp25.000 lagi mas, aku mau ayam kampung kermisnya satu ayam kampung kermisnya mau paha dari apa? paha doang, paha abis itu aku mau ayam negerinya mau yang dibakar, mas oh, yang dibakar, iya pak kulit, mau R1, sama empalnya 1, sama jamur crispy 1 lalu, aku mau, oh ini kita masuk cari kuah-kuah ya? iya carasem carasem ini goreng mas, carasem mas iya, goreng pak serius ya? gimana gila, lagi nanti mau promo 50% nih cakep gila, makanan kurah banget bos mas, sambalnya saya mau setiak semuanya mas 30-30 nya sambal boleh ya? boleh pak ada kan? ada pak ada gokil loh sayam nasinya, oh dia ada nasi uduk, nasi putih, nasi putih, nasi liwet pak iya nasi liwet kali ya, asiknya nasi liwetnya 2 2 ya aku atasnya nambah soalnya iya sama minumnya saya mau es jeruk 1 1 sama air putih dingin 1 air putih dingin 1 sementara itu aja nanti kok kurang saya hubungi kembali betul ya pak iya, terima kasih mas sedikit ada pesan banyak, sampai 30 sambal ini gue, singkat gue bacain ya ada sambal terasi mentah ada yang mateng sambal bawang mentah sambal bawang mentah duo sambal kore, sambal penya, sambal tomat sambal merah, sambal ijo, sambal teri, sambal bajang, sambal pecel instagramnya bu eva spesial sambal oh kalian bisa juga reservasi misalnya kalian mau bikin acara buk ber harisan lah ya harisan lah ya atau mau eronian bos bisa disokin namanya bu eva spesial sambal dia lokasinya ada di daerah bend hill paling gampang adalah kalian itu cari oramil oramil tuh kayak tempat teteh ini gitu ya di bend hill dia pas di seberangnya kalau lebih gampangnya kalian buka google map ketik bu eva spesial sambal tadipun gue kesini ngeceknya pake google map bu eva spesial sambal udah ada tapi gue bingung harinya murah banget ya terus kan saya rasin goceng men jamur goceng ayam 20 ribuan nasi berapa? nasi 5 ribu dan dia bisa per porsi juga kalian bisa pesannya pake bakul buat kalian makannya series dan lainnya kita tunggu aja nanti akan gue update lagi kalau makannya udah nyampe bos a few moments later oke sudah sampai semua mbak sampe kaget ngerti gue lihat ada 30 sambal di hadapan gue sesuai dengan pesanan gue cuman sayangnya kulitnya sama babatnya teh luas abis jadi yaudah lah kita ganti tadi pake dendeng ya? apa sih? empal kita ganti pake empal abis itu kita juga ayamnya nambah lagi ayam kampungnya nambah jadi satu lagi sama ayam bakar negerinya gue nambah satu lagi ini ada 30 sambal di sebelah sini jujur gue gak tau sih mereka ini katanya ada 10 yang paling best seller ya bak ya cuman kita langsung ambil aja karena gue belum makan ya cuman sebelum kita mau makan kita doa dulu ya amin kita ambil saya gak makan pete ngomong-ngomongnya mohon maaf petenya kita sikirkan dulu ya kawan-kawan saya ngambil 2 nasi liwet biar gampang biar gak ribet kita gabung aja lah ya iya gak bak? iya iya sayang gue pertama mau ngambil si ayam kampung oh my god kasih ke lasingnya kita auk-auk bos sambalnya pake sambal apa ya? gue sih tertariknya tadi sebetulnya sama sambalnya nih ya oh iya btw kalo kalian disini gak makan ayam atau gorengannya kalian bisa peset ikan ya ada ikan juga sebelah sini ada gurame ada gurame sambalnya sayang nih bisa ada sambalnya nih kita kita makan ya wah gila ayamnya empuk banget men wuuuuh tuh masih ngebul banget gak lu gue tuh kalo kalian kesini mesen nasi liwet 1 goceng ya sama mesen sambal yang harganya 3 ribu atau 2 ribuan tuh udah bisa makan enak tinggal tambahannya misalnya tambahannya pake jamur crispy gitu apalagi di grand openingnya mereka ada diskon 50% kalian pesen ini nasi liwet 2 berarti 10 ribu ya tambah sambal 1 sekitar 3 ribu berarti 13 ribu tambah jamur crispy 5 ribu berapa tuh bak? 18 ribu potong 50% berapa? 9 ribu men gila gak lu lu makannya enak kenyang 9 ribu di jakarta sih karena menurut gue tempatnya nyaman dan dia AC ada yang lesehani juga ya bak sekarang kita cobainnya makanannya ya ini enak apa gak ya karena gue belum tau nih rasanya pake bebeknya ini bebek ayam kapungnya sama nasi liwet rasanya liwetnya pas ya pulen tapi gak benyek dan hasilnya tuh ada ikan terinya kan sepat gak lu? nih ada ikan terinya ini kalo lu makan ada asing asing ada ikan teri wah ayam enak lu ayam kapungnya lembut banget sumpah gue gak lebah ya tuh tuh terus lambelnya juga wangi pedes pane kita coba sih jamur crispy franci dia punya kotor tepungnya ada beli bumbu saya mau cobain paru ya ini lambel mata nih lambel mata wah gila lihat ya lu nyala banget deh tuh beri minyak-minyak gitu kasih ke nasi kita makan ya sambalnya fresh banget karena dia baru dimasak atau baru dibuat dia punya trator bawangnya trator cabenya waktu makan tuh kayak teranci kayak kernyus gitu loh oke gua juga makan kolo goreng ya kalau makan begini nih kadang-kadang masih ada kolo goreng karena gua mau ngambil kolo gorengnya makan pake sambal apa yung gua banyak banget dia ada sambal manis ya kita cobain deh ya sambal manis sambal manisnya nih ya wah sambalnya gori ada rasa podes tapi dia bikin manis padahal lalu gua mau mau ubahin sekarang sambal sambal teri ini men kayak cakep nih kayak cakep nih dia tarinya digoreng sampe garing gitu ya jadi kalo lo makan tuh kayak crunchy-crunchy gitu sambalnya nanasi ya ayam bakar gua suka ya ayam bakar cakep banget glossy-glossy gitu temen kalian ya tuh kalo ayam bakar ini gua pesennya yang ayam negeri bukan ayam kampung ceknya lebih ada sedikit alat ini kan manis ya kita kasih ke sambalnya nih pas banget wah ayamnya manis tapi wangi bakarnya ini smoky-smoky kita cobain yang sambal kerasi tomat maten wuh tomatnya biasa banget mulai biasa pedes ya oke lanjut ya sebetulnya ini gua suka karena kita punya pilihan sambal banyak ya jadi setiap kali lo makan lo suap lo bisa pilih sambal yang beda-beda jadi ga bosen makannya disini juga ada sambal tempe ya jadi tempe gitu digoreng itu dipenyet gitu pake sambalnya akhirnya sampe sama kayak sambal yang pertama kali tadi gua makan nih gua mau nyoba yang sekarang sih empal dia agak kayak digepuk gitu ya jadi agak gepeng gitu gua coba sambal ini gua coba sambal ini tuh oke sih jadi dia punya nasi udah enak ya ayamnya juga berbumbu banget cuman kalo gua lebih prefer yang ayam kampung walaupun dia ayam kampung tapi lembut banget dagingnya mungkin dokupnya agak lama dokupnya ya jadi dia ga alot dan sambalnya ya so far sih setiap sambal yang udah gua cobain masih suka banget sama sambal yang pertama ya tadi yang ini nih ya itu enak banget kedua gua suka sambal butternya lalu empalnya rasanya tuh manis dan dagingnya lembut gitu wah gila sih tadi gua sempat ragu makanya enak apa enggak ternyata udah harganya murah enak pokoknya dateng tanggal 20-23 Februari dia lagi ada promo diskon 50% semua menu lu bayangin udah harganya cuma 5 ribu dipotong lagi 50% apa? nanti gua kasih instagramnya sebelah sini ya kalian bisa cek langsung instagramnya kalian bisa lihat semua menu-menunya dia jual apa aja alamatnya ada dimana cek langsung nice mantep nih lembut udah mau crispy kasih kol kasih ayam bakar dulu gua makannya nggak beraturan gini gabung lebih satu nih dulu deh gua lupa jadi sarasamnya sih ini berapa? gocen nih kalo lo lo pengen makan sarasam murah kesini ini sarasamnya kita cobain ya menurut gua sarasamnya isinya lumayan banyak ya dengan harga 5 ribu lah ya dapat jagung juga tapi jujur menurut gua dia punya rasa sarasamnya nggak begitu strong jadi lebih light lah lebih tipis aja rasanya agak ngambang lah dan sayang disajikannya agak dingin kalo misalnya dia pas anget tuh enak sih ini lah ya buat gua sambalnya to the point gua belum mencoba semuanya sih tapi ada beberapa yang udah gua cobain tadi rasanya enak bukan cuma pedes doang tapi lo masih bisa mencoba sambal yang gurih, pedes, wangi lah itu gua kasih nilai 8 dari 10 lalu si ayam bakarnya gua kasih nilai 7,5 dari 10 lalu ayam goreng gua kasih nilai 9 dari 10 gua suka ayamnya tuh walaupun dari ayam kampung tapi lembut jadi teksturnya tuh lembut agak ciwi enak deh teksturnya enak banget lalu untuk si jamur crispy nya ya 7 dari 10 kalo untuk empal nya gua kasih nilai 8 dari 10 dagingnya tebel abis itu juga empuk untuk parunya gua suka nih dia nggak bau ya dan potongannya lumayan tebel ini 7,5 dari 10 jadi kalau kalian kesini kalian wajib pesannya yang ayam kampung goreng enak banget pake kermosan pesannya abis itu sambalnya sambal yang tadi nih yang pertama kayak sambal bawang abis itu kalo ada kulit cuma gua penasaran makulit cuma kulitnya abis berarti laku dan enak kayaknya jadi gua makan dulu ya nanti kalian gua objek lagi kalo gua selesai makan eventually siapa bilang siapa bilang babak tidak makan makan guys udah gua bilang gitu makan guys ini termasuk terah nyobain sambal bongnel kan parah nih makan sambalnya nggak dihabisin nyejem 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 nanti ini buat senen selasa abu tamis dunat sabtu minggu itu buat 2 minggu jangan pari makan sambal enak kan tinggal makan sambal pakai nasi terbuk udah yang kaca makan ya bosnya makan bos oke sekian video kali ini gua udah selesai makan kenyang banget by the way kalo kalian kesini gua sangat menyarankan kalian buat makan ayam kampung goreng krimas enak banget sih the best intinya ini harganya nggak mahal jadi buat anak-anak kampus atau anak-anak rantau yang belum dapat kiriman uang dia boleh lah makan kesini ya kan dia dapat juga nyaman juga enak dan by the way nanti alamat lengkapnya akan gua kasih di bagian description box di bawah kalian cek langsung aja pokoknya kalo kalian pake google map ketik aja langsung Bu Eva special sambal udah ada di Ben Hill gampang banget tapi ada di depan yang kau ramil pokoknya sekian video kali ini jangan lupa di klik tombolnya kalau suka dengan video ini gunakan kanan-kanan lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hite atau katanya doang dan pastikan buat tombol subscribe buat tombol lonceng ke sini supaya kalian nggak ketinggalan kalau mau bisa upload video jadi sampai ketemu di video maka selanjutnya jangan lupa follow instagram gua sebelah sini stay positive stay asap enak bos